Intro Nah, kali ini kita kedatangan penyanyi ganteng Yang sering bikin galau para wanita Kita panggil langsung ini dia Indra Sinaga Oke, Naga ini adalah salah satu artis yang rajin olahraga boxing Aku punya tayangan ya, kita lihat Asik Suka, siap Siap, siap Terima kasih telah menonton Dara, jadi sejak apa sih boxing Dara? Suka boxing? Sebenarnya baru sih, 2019 2019 senang boxing Kenapa akhirnya suka boxing? Gue tuh memang senang olahraga Cuman kan misalnya ngegym itu lumayan boring ya Terlalu sendirian Terus kalau boxing itu menurut gue menarik Dapat kardionya juga Dapat endurance-nya juga Terus sedikit banyak juga ada kemampuan Untuk buat keputusan Karena kan dia macam-macam untuk pukulannya kan Aku juga suka unboxing Unboxing? Beda, beda Unboxing tuh buka Oke Dara Tapi seberapa rajin dalam satu minggu itu berapa kali? Sempat seminggu dua kali Seminggu dua kali Tapi sekarang pas kuasanya seminggu sekali sih Banyak banget sekali latihan Ayo juga lagi juga boxing-nya naik? Boxing bagus Kamu harusnya boxing kardionya lebih Iya kan bener kan? Lebih banyak Sekali latihan tuh bisa seribuan lebih nih Kalori Oke Indra tapi boxing itu juga ngaruh juga buat pernafasan ya Indra? Sebenernya Ngaruh Ngaruh banget Ngaruh banget ke pernafasan Ngaruh ke stamina tadi Ngaruh ya tadi kardionya Kalau misalnya pengen kardio tapi gak terlalu boring Boxing ya bisa jadi pilihan sih Iya betul Biar gak bosen ya Nah karena Ayu Ting Ting Indra Ini suka banget yang namanya boxing Kebetulan hari ini juga kita Ya kita mendatangkan ini petinju profesional Bisa sharing-sharing sama dia Dia jago Kita panggil langsung Apa lihat-lihat Kita panggil langsung ini dia Rocky Balboa Sidur lagi Sidur lagi Sidur lagi Suasa Sidur lagi Hei Hei Naga Keselin naga Keselin naga Nih kenalin ini pemenang boxing Oh ini juara nya champion Rocky Balboa Maju bang Maju bang Loh kata gue perementan abang Halo I'm from Gareng nanya Gareng nanya Lanjut dulu sini Sorry This is my trophy Kelas kakap Oh kelas teri From Oh awalnya emang kelas teri dulu ya Yes My trophy is from Monday market Ini bukan yang tadi Yang dicari ditangisi sama party Ini orang yang bikin dia galak Sini party Nikain mama Nikain mama Oh kan Oh niri Oh iya Kalau kamu apa PIE PIE Sekarang kalau sama Indra Hei Dilan Ketawa Ini gua ngapain sih Udah diundang sama naga Lawan naga Ini ngapain Pitak sih di atasnya ini Ya kalah lah Manusia lawan naga gimana ceritanya Manusia lawan naga Oh manis lawan naga Latih dong Latih dong Kita pengen latihan sama champion Sama juara Gimana sih basic basicnya gitu buat tinju Straight Hei 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 Ohoyah sayang Hei Begitu yang emang Coba Gimana gimana nih Mau Ayo Ayo Terus? Ayo, ayo. Huk, huk, huk. Ayo, man. Gitu. Ayo, ayo, ayo. Mana nih? Straight. Jab. Jab, jab. Huk. Uppercut, uppercut. 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 Hmm, hmm. Kawan. Kenain dong, kenain. Oke, tapi justru naga ini baru saja diberikan, baru diberikan anak setelah 8 tahun. Oh, aku ada fotonya loh, coba kita lihat. Asli. Oma, ini nanya nih, ini kemana nih katanya? Disini aja, disini aja. Naga silahkan duduk. Naga. Ya. Ya lu disitu sama Wendy berdiri, Wendy bertiga disitu. Naga, gimana sih perasaannya ketika pertama kali mendengar tangisan bayi itu yang cukup lama juga lu tungguin ya? Rasanya luar biasa. Nangis gak? Nangis juga. Nangis. Gue terakhir kali nangis waktu kecil gitu. Nangis lagi waktu punya anak pas lahiran. Oh iya? Gitu, iya. Jadi lu termasuk orang yang jarang nangis? Pokoknya terakhir nangis waktu gue kecil aja. Nangis lagi pas di karunian anak, nunggunya 8 tahun, terus prosesnya juga panjang kan. Gitu. Gue gak boleh masuk ke ruang operasi waktu itu karena masih pandemi kan. Akhirnya dikasih kesempatan sama dokternya boleh video call. Jadi selama istri gue dalam ruang operasi gue bisa lihat dari handphone kan. Bisa lihat dari handphone, ngeliat bayi namanya bayi hati. Pertama kali dia lahir ditunjukin susternya lewat handphone tuh gue nangis aja. Gak bisa ngebendung air mata. 8 tahun tuh penantian yang cukup lama ya? Udah hopeless, ada semangat, hopeless lagi. Iya macam-macam kan rasanya kan, macam-macam perasaannya gitu. Kita udah, walaupun santai sih sebenernya ngejalaninnya gitu. Karena ya kayak orang pacaran aja tetep biasa. Mana-mana kita coba dari mulai program dokter, tradisional kita coba semuanya. Sampai akhirnya dikaruniai anak ini lewat program bayi tabung yang kedua malah. Berhasil ya. Jadi prosesnya kedua baru berhasil. Oke, tapi bahkan naga ini nyiptain lagu buat anaknya loh. Apa judulnya kak? Anugrah Terinda. Anugrah Terinda, nyanyi dunia sekarang kak? Siap. Oke, ini ya kak. Silahkan. Ini adalah lagu dari... Isi hati seorang ayah ya. Iya. H.A. H.A. Wending up. Wending up. Wending up.